Intro Persaingan mobil listrik SUV di Indonesia nampaknya akan semakin sengit Seperti yang kita tahu, mobil listrik kelas SUV paling populer di Indonesia adalah Hyundai Ioniq 5 Namun saat ini nampaknya akan semakin banyak pesaing baru Hyundai Ioniq 5 Salah satu pesaing terbesar Hyundai Ioniq 5 adalah Kia EV5 yang bakal dipasarkan di tanah air Kia kembali memberi kejutan di ajang Bangkok International Motor Show 2024 dengan menghadirkan Kia EV5 Dan setelah diperkenalkan di Tiongkok, mobil baru listrik Kia EV5 akhirnya mendarat di ASEAN Tepatnya di Thailand untuk pertama kalinya Menariknya, setelah meluncur di Thailand, Kia EV5 hampir bisa dipastikan akan meluncur di Indonesia Kehadiran EV5 di Indonesia sudah dibocorkan oleh PT Kereta Indo Arta pada acara roadshow Movement to Discover 6 berat lalu Setiap atribut EV5 dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang dibutuhkan oleh keluarga modern dan meningkatkan nikmat penggunanya pada setiap perjalanan Kia EV5 diciptakan untuk mendefinisikan kembali genre sport utility vehicle compact dengan bentuk yang dibentuk oleh filosofi desain unik Kia Opposites United Di setiap tahap, para desainer Kia telah bekerja sama dengan rekan-rekan engineering untuk menciptakan solusi holistik untuk mobilitas berkelanjutan Hasilnya, EV5 menetapkan standar baru untuk desain, kinerja, dan kepraktisan Sekaligus memberikan tingkat kenikmatan pengemudi dan pengalaman pengguna yang baru Lantas, seperti apa spesifikasi Kia EV5 ini? Dan berapa harganya? Berikut ulasannya Mulai dari depan, Kia EV5 menampilkan wajah depan yang futuristik dengan lampu DRL dan sein LED yang terlihat sederhana Sementara, lampu utamanya menggunakan LED proyektor Di bagian bempernya dihiasi ornamen yang memberikan kesan robotik dengan sentuhan glossy Bagian ini juga menjadi tempat diposisikannya sensor parkir, kamera 360, serta radar adas Kalau dilihat dari samping, Kia EV5 memiliki bentuk yang boksi Nah, yang canggihnya, kaca spionnya dilekapi kamera 360 dan diberi aksen siku-siku Sebagai mobil SUV, mobil ini dihiasi overfinder warna hitam dengan efek glossy Lalu pada bagian claddingnya juga dihiasi ornamen yang sama dengan bemper depan Heddle pintunya menggunakan desain pop-up yang terlihat minimalis Di atapnya ada roof rail hitam glossy dan sekeliling jendela dibingkai dengan lis aluminium Untuk kaki-kakinya, dia menggunakan ban kumho khusus kendaraan listrik dengan ukuran 235 x 55 ring 19 Menyoal dimensinya, mobil ini memiliki panjang 4.615 mm, lebar 1.875 mm, dan tinggi 1.715 mm Sementara jarak sungguh rodanya sepanjang 2.750 mm Lanjut ke bagian belakangnya, Kia EV1 juga memberikan kesan fituristik melalui desain lampu stop lampnya Yang serupa dengan lampu depan Bagian belakangnya ini juga dilengkapi spoiler dan high mount stop lamp Serta rear wiper di balik spoiler Lalu di antara stop lamp terdapat kamera mundur dan kamera 360 Kemudian, bumper belakangnya ini juga dihiasi dengan ornamen robotik Seperti bagian depan yang dilengkapi rear fog lamp Masuk ke kabin, kita bisa lihat desain kabinnya minimalis namun berkesan fituristik Lalu Kia EV5 memiliki pengaturan layar ganda yang khas Dua di antaranya berukuran 12,3 inci Seperti di Kia EV6 dan EV9 Dashboardnya tetap tampil minimalis namun tetap dilengkapi dengan tuas kontrol untuk memudahkan pengoperasian fitur interiornya Untuk jodnya, dia dibungkus dengan material kulit berkualitas warna beiga Dipadukan dengan aksen abu-abu di door trim dan dashboard Untuk mendukung fitur hiburan, ada head unit touchscreen model floating yang tersambung dengan panel cluster Plus ambient lightening, 60 lompat warna yang dapat diseleraskan dengan mode berkendara Gak ketinggalan, hadir pula fitur wireless charging di bagian tengah Serta steering switch untuk memudahkan pengemudi, mengontrol audio dan beberapa fitur mobil Oh iya, kabin belakang juga dilengkapi fitur connected car navigation and cockpit generasi baru Dan kontrol pemanas yang bikin penumpang dapat memilih pengaturan Yang sesuai keinginannya seperti tengah duduk di kursi favorit mereka di rumah Lalu ada juga panoramic sunroof untuk bikin nuansa kabin jadi lebih luas Untuk pasar Thailand, EV5 ditawarkan dengan dua pilihan powertrain Pertama, varian berpenggerak roda depan dengan atensi motor tunggal yang bisa mengeluarkan tenaga 217 PS dan torsi 310 Nm Dan dipasangkan dengan baterai 64,2 kWh atau unit 88 kWh sebagai varian jarak jauh Kia Iwiwa versi standar diklaim dapat menjangkau jarak tempuh hingga 490 km dalam sekali pengisian daya Sedangkan versi long range diklaim bisa mencapai 665 km Dan untuk versi flagship, Kia EV5 di Thailand ditawarkan menggunakan penggerak semua roda bermesin ganda Berkat tambahan motor listrik total output secara sistem naik hingga 313 PS Dan bisa menyemburkan torsi hingga mencapai 480 Nm Dan model ini menggunakan baterai 88 kWh versi long range Memungkinkannya bisa menempuh jarak hingga 620 km sekali pengisian daya Nice! Meski Kia EV5 hanya hadir dengan arsitektur listrik 400 volt Namun tetap saja Kia mengklaim dengan pengisian daya cepat diisi yang tepat EV5 dapat meningkatkan pengisian dari 30% menjadi 80% dalam waktu sekitar 27 menit Sebagai gambaran, di Thailand harga EV5 berkisar antara Rp 1.249.000 hingga Rp 1.749.000 Atau sekitar Rp 545.000.000 hingga Rp 763.000.000 Jadi banyak media yang meyakini jika sudah mendarat di Thailand Artinya tidak perlu menunggu waktu lama lagi EV5 juga akan diperkenalkan di Indonesia Nah gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya Sekian dulu informasi dari kita Mimin pamit See you on the next video Terima kasih telah menonton!